Pemirsa hingga hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Ponorogo, ada sekolah yang tidak ada siswa baru. Padahal pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah hingga menggratiskan seragam sekolah baru. SDN Setono yang berlokasi di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, hingga hari pertama masuk sekolah tahun ajaran ini belum menerima siswa baru untuk kelas 1. Meskipun penerimaan peserta didik baru PPDB telah berakhir, sekolah tersebut tetap tidak mendapatkan pendaftar baru. Hal ini dikonfirmasi oleh Aprilia Fitriani, guru kelas 1 SDN Setono. Menurutnya pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat calon siswa, termasuk sosialisasi door-to-door dan memberikan seragam gratis bagi yang mendaftar. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Ini kenapa Bu, kendalanya yang di alami? Apa karena persaingan atau seperti apa? Ya, di bilang persaingan ya mungkin ya itu, itu Mas. Banyak yang bersuasata gitu? Ya mungkin itu. Kalau tahun kemarin dapat berapa siswa sih Bu? Tahun kemarin dapat 2 anak. Tahun ini masih belum ada? Tahun ini masih belum ada. Tapi pendaftaran sekolah tetap dibuka ini? Sampai kapan? Ya, dulu nanti sampai ke siswa. Suwadi pelaksana tugas PLT Kepala SDN Setono menduga kekosongan ini disebabkan oleh banyaknya wali murid yang lebih memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar swasta. Menegapi situasi ini, Suwadi menyatakan bahwa pihaknya masih membuka pendaftaran hingga 2 pekan ke depan. Berharap ada calon siswa yang mendaftar. Wali murid sendiri mungkin kami secara detail tidak tahu dari masing-masing wali murid yang jelas. Memang dari TK-nya juga seperti itu. Dan di lingkungan SDN Setono itu juga banyak sekolah yang lain. Jadi di lingkungan BUSA-BUSA banyak sekolah yang lain mungkin banyak pilihan lah. Mungkin banyak pilihan, jadi seperti itulah pilihan dari wali murid dan kami tidak bisa memaksakan. Untuk pendaftaran, kami kapanpun nanti ada yang mendaftarkan, bahkan mungkin seminggu-minggu latihan datar itu memang harus kami terima. Jadi kami tidak boleh untuk menolaknya. Kondisi minim peminat di SDN Setono bukanlah hal baru. Tahun lalu, sekolah ini juga hanya menerima 2 siswa baru yang kini duduk di kelas 2. Hingga kini setidaknya ada total 20 siswa yang belajar di SDN Setono. Kelas 2, 2 siswa, rata-rata tiap kelas 3 hingga 4 siswa untuk kelas 3 hingga kelas 6 di sekolah negeri tersebut.